Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Ratna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, komen And subscribe-nya Terima kasih Selamat pagi anak-anak semua Apa kabar kalian hari ini Jumpa lagi dengan Ibu Ratna Di tema 2 Subtema 2 Bermain di rumah teman Dalam pembelajaran 3 Untuk kelas 2 SD dan MI Semoga kita Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan selalu diberi kesehatan ya anak-anak Sebelum memulai pembelajaran Kalian berdoa terlebih dahulu Dan jangan lupa terapkan 5M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan membatasi mobilitas Di kegiatan musya hari-hari Tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan kegiatan tanya-jawab tentang teks Siswa dapat menemukan kosa kata Yang berkaitan dengan keragaman benda Berdasarkan wujudnya dengan benar Dengan berdiskusi Siswa dapat menjelaskan makna kosa kata Yang berkaitan dengan keragaman benda Berdasarkan wujudnya dan Menggunakan dalam kalimat yang benar Dengan melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitar Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana Tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar Dengan berdiskusi Siswa dapat menyatakan kalimat matematika Yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian Dan memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar Dengan mengamati gambar tentang gerakan kaki Siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian kaki dengan benar Dan dengan bimbingan guru Siswa dapat melakukan gerak berjalan kaki Dengan hitungan yang benar Yuk kita mulai pembelajarannya Ayo mengamati Amati bacaan teks percakapan berikut Teman-teman Besok minggu ke rumahku lagi ya Jambu di rumahku masih banyak Kita akan membuat jus jambu bersama-sama Baiklah Udin Aku pasti datang Nanti kita ambil jambu yang banyak ya Iya kita main pesawat mainan juga ya Wah pasti menyenangkan Nah itulah percakapan antara Udin dan teman-temannya Yang akan merencanakan lagi bermain di rumah Udin Kenapa mereka merencanakan lagi? Karena mereka merasa senang dan gembira bermain di rumah Udin Nah mereka mematuhi aturan bermain di rumah teman Sehingga bermainnya menjadi menyenangkan ya Apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Ya mereka membicarakan apa nanak? Betul membicarakan nanti liburan akan bermain lagi di rumah Udin Apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Menyenangkan sekali bisa Bisa berinteraksi dan berkegiatan bersama temanmu ya Buatlah pertanyaan untuk diajukan ke temanmu Nah kalian bisa membuat pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu Misalkan Pernahkah kamu bermain ke rumah teman? Apa yang kamu lakukan di rumah temanmu? Ya seperti itu ya Nah anak-anak bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lainnya Sesuai dengan pengalaman kalian ya Dengar temanmu membaca teks berikut Ayo membaca Membuat jus jambu biji Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin Mereka membuat jus jambu biji Mereka berbagi tugas Benny, Udin, dan Edo bertugas memutip jambu Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan Mereka membuat jus bersama-sama Ibu Udin juga turut membantu mereka Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil Kemudian dimasukkan ke dalam blender Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya Setelah di blender, jus tersebut disaring Lalu dimasukkan ke gelas Jus siap untuk diminum Benny dan teman-teman sangat senang Ayo menulis Tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut Nomor 1 Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Berdasarkan teg yang tadi ya Betul Membuat jus jambu biji Nomor 2 Bagaimana cara mereka bekerja? Ya, mereka saling berbagi tugas ya Ini cara mereka ya Nomor 3 Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Blender, gelas, pisau, sendok Alat penyaring, jambu, gula, es batu, air, dan susu Nomor 4 Dari alat dan bahan yang digunakan Manakah yang termasuk benda padat? Ya, ini jawabannya Blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, dan es batu Itu benda padat ya Nomor 5 Nomor 5 Mana yang termasuk benda cair? Air dan susu Nah, itulah jawabannya anak-anak ya Kita sudah bahas bersama-sama Kalian pintar-pintar semua Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Ayo kita membaca bersama-sama ya Benda cair Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda loh dengan benda padat Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadah Nah, jika air teh dipindahkan ke kaleng Bentuknya menyerupai kaleng Walaupun telah dipindahkan Jumlah benda cair akan selalu tetap Nah, kalian amati dari teks ini ya Agar kalian apa namanya Disini ada informasi-informasi Tentang benda cair ya Dari alat-alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-teman untuk membuat jus Manakah yang termasuk benda cair? Ya, air dan susu Yuk kita amati Amati benda-benda di sekitarmu Mana yang termasuk benda cair? Nah, kalian amati di rumahmu ya Di sekeliling rumahmu Misalkan ada di kolam ada air Air benda cair ya Di dapur ada minyak Nah, minyak itu benda cair Ada kecap, ada cuka Ada saus Nah, itu termasuk benda cair ya Anak-anak Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolam berikut Susu cair Air Minyak Iya betul Kecap Betul Saus Bisa saus tomat atau saus sambal ya Nanak Sirup Air teh Dan cuka Nah, ini yang ibu contohkan Kalian lihat di rumah kalian ya Tergantung apa yang ada di rumah kalian ya Diskusikan dengan temanmu Makna kata-kata berikut Yuk kita berdiskusi bersama-sama bu guru disini ya Ini ada kata dan maknanya Bentuk maknanya adalah Rupa atau bentuk yang dapat diraba Ukuran adalah Isi atau besarnya suatu benda dalam sebuah ruang Jumlah adalah Banyaknya sesuatu ya Nanak Nah, inilah arti kata dan maknanya ya Dalam pembelajaran ini Kemudian tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut Yuk kita coba ya Nomor satu Bentuk benda cair akan selalu mengikuti wadahnya Dari kata bentuk ya ini Nomor dua Ukuran sepatu kakakku lebih besar daripada ukuran sepatu aku Nah, ini makna Kata dari ukuran dijadikan kalimat seperti ini Nah, nomor tiga Jumlah kelereng Udin ada 35 butir Ini dari kata jumlah ya Nomor empat Bentuk benda padat adalah tetap Ini dari kata bentuk ya Dan kalimatnya itu Ini dari kata jumlah Nah, kalimatnya adalah Jumlah ayam beni di kandang 10 ekor Nah, inilah Contoh-contohnya ya Kalian bisa membuatnya dengan Kalimat yang kalian buat itu akan lebih bagus Ini hanya contoh dari bu guru Ayo berlatih Perhatikan contoh berikut Berkalian bilangan dengan dua angka Ini ada berapa jambu? Satu, dua, tiga, tiga jambu Digabung dengan Satu, dua, tiga, tiga jambu Berarti Ada berapa kelompok jambunya? Satu, dua, ada dua Di dalam kelompok itu ada tiga ya Berarti dua Dikali tiga adalah Kita hitung semuanya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam Kita lanjut Nah, ini ada Berapa ini? Berapa jambu dalam satu kelompok ini? Satu, dua, tiga, empat Ada empat Kelompok yang satu juga empat Digabung ya Berarti Berapa kelompok? Ada kelompoknya ada berapa? Satu, dua, ada dua Dalam kelompok itu Jambunya berisi Empat Jadi dua kali empat Digabung ya Ini penyelesaiannya Dua kali tiga sama dengan tiga ditambah tiga Dua kali empat sama dengan empat ditambah empat Berarti ini digabung Empat ditambah empat Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah, ya Delapan ya Perkalian dengan dua bilangan Sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri ya Nah, ini dengan bilangan itu sendiri ya Misalkan dua bilangan nih Tiga ditambah tiga Dengan bilangan sama kan Tiga ditambah tiga Iya Nah, ini juga empat ditambah empat ya Iya Dua bilangan Nah, hitunglah Nomor satu Dua kali dua sama dengan Empat Dua kali tujuh belas Iya, empat belas Dua kali empat Nomor tiga Iya, delapan Dua dikali sembilan Betul, lapan belas Nomor lima Dua dikali satu Dua ya Nah, nomor enam Tujuh, delapan Sembilan, sembilan Sepuluh Kalian kerjakan sendiri ya Perkalian bilangan dengan satu angka Perhatikan Perkalian dua bilangan berikut Tiga dikali satu Satunya ada Tiga Nah, lihat Satu, dua, tiga, tiga Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jumlahnya delapan Empat dikali satu Empatnya ada empat Jumlah satu Dua, tiga, empat Ada empat Apa kesimpulanmu? Ya, semua bilangan Jika dikalikan satu Hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri ya Jika bilangan dikalikan satu Hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri Ya Nah, kita lanjut Yuk, kita hitung ya Nomor satu Enam dikali satu Enam Dua dikali satu berapa anak-anak? Iya, betul Dua Satu dikali empat berapa anak-anak? Ya, bilangan itu sendiri Empat, ya Satu dikali sembilan? Sembilan Tiga dikali satu? Betul Satu ya Eh, tiga Maaf Nah, nomor enam sampai sepuluh Kalian kerjakan sendiri ya Perkalian bilangan dengan angka nol Perhatikan perkalian dua bilangan berikut Dua dikali nol sama dengan nol tambah nol Ya, hasilnya nol Tujuh dikali nol Nolnya ada tujuh Satu, dua, tiga Empat, lima, enam, tujuh Hasilnya nol ya Lima dikali nol Nolnya ada tujuh Dua, tiga, empat, lima Tetapi tidak ada jumlahnya Tidak ada bilangan Nol ya Nol ya Bilangan itu sendiri Kesimpulannya adalah Semua bilangan Jika dikali nol Hasilnya nol ya Semua bilangan Sejuta dikali nol pun hasilnya nol ya Anak-anak Nah, kita hitung yuk Sembilan dikali nol Ya, nol Lima dikali nol Ya, nol Satu dikali nol Ya, nol Empat, elapan dikali nol Ya, kalian sudah tahu Nol ya Tiga dikali nol Iya, betul Nah, nomor 6 sampai 10 Kalian isi sendiri ya Dari 6, 7, 8, 9, 10 Nah, ayo kita amati ya Amati gambar berikut Ini adalah Lani, masih ingatkah Kamu dengan gambar di atas Ayo peragakan kembali Gerakan yang sudah kamu pelajari Yaitu Lani sedang memetik jambu Tangannya ke atas Kakinya dibuka sedikit Dan memegang erat-erat buah jambunya ya Ini gerakan yang Sudah kita pelajari ya Gerakan berikutnya Nah, ini ditambah gerakan berikutnya Perhatikan gambar berikut Gerakan kaki dimulai Badan berdiri Kaki dibuka sedikit Tangan lurus Di Di apa, anak-anak? Lurus sejajar Diangkat sejajar dengan bahu Ke arah Kalau dari bu guru ini Ke arah kanan ya Adapan bu guru Kemudian Kemudian tangan lurus ke bawah Gerakan kedua ya Kaki Kiri Dilangkahkan ke depan Nah, seperti ini Ini tadi dihitung ya Misalkan Satu kali lapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Berganti ke gerakan yang ini Tangannya turunkan lurus ke bawah Kaki kiri Kaki kiri Dilangkahkan ke depan Kemudian Nah Kaki sejajar lagi Gerakan Tangan ke atas Kepala menengok ke atas Kemudian Kaki kanan Langkahkan ke depan Tangan diangkat sejajar bahu Dua-duanya ya Pandangan lurus ke depan Hitungannya Setiap ganti gerakan Satu kali delapan ya Peragakan gerakan Seperti pada gambar Yang telah kamu amati Dengarkan penjelasan gurumu Terlebih dahulu Kamu juga dapat melakukan Gerakan yang berbeda Dengan gerakan pada gambar Tadi sudah ibu guru jelaskan ya Kalian bisa Memeragakannya Dan kalian bisa juga Menggerak Gerakan kaki Dengan Gerakan yang berbeda Atau variasi sendiri ya Ini gunanya untuk Ya Untuk melemaskan Otot kaki Nah Mind mappingnya adalah Di pembelajaran 3 Membaca tek Membuat Jus jambu biji Dan benda cair Serta mengamati Benda sekitar Yang berkaitan Dengan benda cair Ya itu Tuh Tekstnya ya Nah Ini benda cairnya Nah kalian juga Mengamati Mengamati benda-benda Di sekitar rumah kalian ya Benda cair khususnya ya Menyelesaikan Soal matematika Yang berkaitan Dengan masalah Tentang perkalian Bahwa perkalian Dengan bilangan Dua Dengan dua Sama Artinya menjumlah Dengan bilangan itu sendiri Ya Perkalian dengan dua Sama Artinya Menjumlah Dengan bilangan itu sendiri Semua bilangan Jika dikalikan satu Hasilnya sama Dengan bilangan itu sendiri Semua bilangan Jika dikalikan nol Hasilnya nol Nah tadi kita sudah Sudah Membahas bersama ya Dengan Mengisi soal latihan Mengetahui variasi gerak kaki Berdasarkan gambar Atau gerakan sendiri Dan memeragakannya ya Mengidentifikasi ya Variasi gerakan kaki ya Dan berdasarkan gambar Atau gerakan yang Kamu ciptakan sendiri Juga boleh Nah ini contohnya tadi Variasi geraknya ya Nah Kerjasama dengan orang tua Orang tua membimbing siswa Dalam mengubah perkalian Kedalam bentuk Penjumlahan berulang Ini tugas di rumah ya Bagaimana sifat Benda cair Nah kalian kan tadi Sudah baca teks Benda cair ya Nomor tiga Sebutkan tiga Benda cair Yang ada di rumahmu Tiga saja ya Nomor empat Apa arti kata Dari bentuk Ukuran dan jumlah Ini kosa kata Yang kalian dapat Hari ini Dan benda cair Juga ada di kata-kata Teks Tentang benda cair ya Nomor empat Gambar gerakan Di bawah ini Adalah gerakan apa Ini ya Nah ini ada Bacaannya nih Ini ya Gerakan apa ini Hitunglah Nah ini yang tadi Di Soal matematika Yang belum dikerjakan Kalian hitung ya Kalian kerjakan ini ya Nah oke Demikianlah pembelajaran Tema dua Subtema dua Bermain di rumah teman Dalam pembelajaran tiga Untuk kelas dua SD dan MI Sampai jumpa lagi Di pembelajaran berikutnya Pembelajaran empat Terima kasih ya Kalian telah menyimak Pembelajaran ini Mohon maaf Jika ada kesalahan Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Like Share Comment Dan subscribe Hanya di youtube Ratna Sariah Rahab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih